Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial YouTube channel yang saya didikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online kali ini saya akan berbicara tentang keyword satu pertanyaan yang sangat menarik kenapa saya harus berbicara keyword padahal nilai backlink dan rebacklink itu sangat besar agar supaya domain rating saya naik kenapa harus berbicara di angka yang kecil yaitu sekitar 5% sedangkan pengaruh backlink terendah adalah 22,5% agar supaya domain rating naik jawabannya ini adalah keyword tidak bisa kita tinggalkan keyword sangat penting walaupun angkanya sangat rendah perpaduan keyword dengan backlink yang bagus itu akan menghasilkan kunjungan dan domain rating yang bagus pula baiklah sebelum menuju ke proses pembelajaran yang lebih lengkap alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya kita berdoa terlebih dahulu yuk amin ya Allah baiklah saya langsung menuju ke grafik yang telah saya siapkan oke ini adalah grafiknya dan saya kecilkan terlebih dahulu gambar saya agar supaya lebih enak terbacanya pertama disini di grafik yang disajikan oleh Ahref itu ada tiga kelompok grafik yaitu page backlink faktor domain backlink faktor dan on page faktor saya akan membandingkan dua saja yaitu domain backlink faktor dengan on page faktor on page faktor disini yang paling tinggi keyword di dalam title yang ada di dalam title itu nilainya 4,96% 5% sedangkan backlink terendah itu dengan domain yang bagus adalah mampu mengangkat sekitar 22,5% kenapa kita harus berbicara keyword cukup dong kalau seandainya saya berbicara tentang domain saja maaf backlink saja terus-menerus dilakukan backlink tentunya pasti akan bagus setuju benar apa disampaikan namun perlu kita pelajari terlebih dahulu contoh nih saya saat ini jualan semangka keywordnya saya ganti menjadi jualan bola basket jadi kita tes pada saat saya lakukan optimasi dalam sebagainya orang yang akan mencari semangka tidak akan pernah menuju ke website saya karena judulnya adalah jualan bola basket sedangkan orang yang mencari bola basket akan masuk ke website saya dan kecewa karena yang dijual bukan bola basket tapi semangka disinilah kesalahan cara membuat keyword akibatnya yang mau cari yang mau mencari semangka tidak datang sedangkan yang cari bola basket pergi karena tidak ada bola basket disitu yang ada adalah semangka itu adalah kesalahan cara menentukan keyword artinya keyword menjadi sangat penting meskipun ada komponen backlink ya oke sekarang kita sudah memahami pentingnya sebuah keyword yang tepat yang dilakukan proses backlink yang tepat pula contoh jualan semangka backlinknya adalah ke nis yang sama nisnya misalnya buah-buahan sedangkan kalau seandainya jualan bola basket nisnya adalah olahraga jadi mengarahkan ke tempat backlink yang tepat itu akan menghasilkan hasil yang baik pula sekarang saya akan menuju ke seperti apa sih proses backlink ini yang menggunakan keyword yang tepat disini saya ambil contoh renovasi rumah saya memiliki bisnis renovasi rumah keyword apa yang harus saya gunakan pertama kalau saya menggunakan kata keyword renovasi itu persaingannya ketat kita tidak akan saya menurut saya jangan pernah bersaing di kata-kata renovasi demikian juga untuk renovasi rumah kita lihat contohnya aja memang betul volumenya 7,5 namun nilai klik persa kos per searchnya itu 0,7 sedangkan kos per kliknya itu 0,3 searchnya saja luar biasa kalau kita mau bersaing di dua keyword demikian juga untuk tiga keyword itu pun juga kita harus pilih dengan tepat agar supaya kita tidak salah sasaran salah satu contoh yang paling menarik angkanya disini adalah saya lebih tertarik mengambil jasa renovasi rumah kenapa pertama angka pencaranya sudah sangat cukup ada 2500 dalam satu bulannya dengan 2800 klik banyak yang melakukan klik 2800 memang jika dibandingkan dengan nomor satu terjadi selisih yang sangat besar namun saya fokusnya kita disini kemudian cost per kliknya lebih murah memang lebih mahal maaf lebih mahal 0,4 dan cost per searchnya juga demikian namun disini return rate nya itu sangat bagus 1,77 atau kita pilih yang lebih rendah lagi yaitu biaya renovasi rumah yaitu pencaranya masih bagus dengan kliknya 2,3 selisihnya tidak seberapa dengan angka disini kita lihat peringkatnya grafiknya grafik yang untuk jasa renovasi rumah dengan grafik biaya renovasi rumah lebih bagus biaya renovasi rumah grafiknya bagaimana dengan cost per kliknya cost per kliknya disini 0,15 cost per searchnya itu 1,31 dan angka return rate nya itu 1,25 itu sangat menarik kalau seandainya dibandingkan dengan poin 1,2 dan 3 memang lebih baik poin yang ketiga yaitu biaya biaya renovasi rumah dan sekaligus dijelaskan berapa sih biaya renovasi rumah untuk rumah tipe ya dengan ukuran tipe 70 tipe macam-macam itu perlu dijelaskan agar supaya orang yang masuk ke dalam situs saya membaca artikelnya itu menjadi lebih puas karena disana dijelaskan dengan baik itu secara singkat bagaimana cara membuat sebuah artikel di website agar supaya menjadi mudah dicari pertanyaannya disini banyak keyword yang disajikan apakah semua keyword ini harus saya pakai jawabannya ya pakai dan itu akan membuat orang salah satu contoh saja saya misalkan saja saya fokus terus ke biaya renovasi rumah namun karena artikelnya ada yang berbicara tentang renovasi rumah dua lantai salah satu contoh maka dia pun maka orang itu pun akan masuk ke website saya karena di dalamnya ada artikel tersebut dengan proses optimasi yang bagus dengan menggunakan teknik backlink dan rebacklink angka keyword-keyword ini akan mudah masuk menuju website saya kalau ada orang search akan lebih mudah mencari dan akan lebih mudah masuk ke website saya demikian jadi pastikan keyword yang tepat untuk sasarannya kemudian masing-masing ini menjadi keyword pendukung dimasukkan ke dalam website juga agar supaya ini adalah apa ya saringan funneling jadi semua orang yang berbicara yang ada hubungannya dengan renovasi rumah dipastikan masuk menuju website saya demikian secara singkat secara garis besar bagaimana cara menggunakan keyword yang tepat carilah keyword yang tepat kalau saya ini saya menggunakan ahref carilah di Google keyword planner disana pun juga menyajikan keyword-keyword yang tepat hanya perbedaannya disini disajikan dengan lebih detail dan lebih lengkap demikian informasi dari saya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar Insyaallah saya akan segera menjawabnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat terima kasih telah menonton jadilah